Telegram saya itu catatannya yang tercatat di sana meskipun dia gagal masuk ya Itu di dari Hokkaido Jepang Hokkaido apa? Pokoknya itulah dari Jepang Meskipun teman-teman bilang itu sebenarnya bisa saja dari mana gitu ya Katanya dia dari Garut gitu loh Dari suatu daerah di Indonesia gitu bisa saja Bisa-bisa saja Bisa juga dari sebelah rumah kita kan Karena IP address itu katanya bisa dibuat dari mana-mana Nah yang jadi soal adalah siapa yang melakukannya Kita tentu tidak bisa menginvestigasi Ada nggak sih di hukum administrasi negara Terminologi penanaktifan gara-gara sebuah asesmen Nggak ada sih Jadi siapa yang tidak berwawasan kebangsaan? Yang bikin tes wawasan kebangsaan Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat sehat Indonesia Bertemu lagi dalam PCL Bang Charles Law Di kanal langgam.id Sudah lama kita tidak bertemu Berhubung masih suasana lebaran Saya mengucapkan Minta laidin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin Jadi karena suasana lebaran kita perlu menyampaikan itu Ribut-ribut TWK Tes wawasan kebangsaan Beberapa orang yang mengkritik Itu kemudian mengalami peretasan Nah kita beruntung Hari ini kedatangan tamu istimewa Salah satu korban Dan juga pelaku ya pelaku Pengkritik TWK Itu Bung Febri Diansah Assalamualaikum Ya gimana kabarnya Bung Febri? Mohon maaf berbatin Kabar baik Alhamdulillah sehat ya Alhamdulillah sehat Nah Bachelor semua Beruntung kita Bung Febri pulang kampung Jadi kita dapat momen untuk Ngewawancari langsung Beliau kan Kita tahu aktif ya Di medsos Terutama twitter Dalam rangka mendakwahkan Perlawanan terhadap Tes wawasan kebangsaan Yang menurut beliau Menurut saya juga Ilegal Karena tidak sesuai dengan Perintah dari undang-undang KPK itu sendiri Nah hari-hari kemarin Sebelum Bung Febri mengalami Saya sempat juga akan Apa Mengalami hal demikian ya Waktu kita melakukan Ya Bang Ceras kan pernah Di retas juga ya Tapi gagal Tapi gagal Karena waktu itu kan ada Mekanisme to step To step verification Jadi tiba-tiba saya Keluar dari beberapa grup Nggak tahu Udah dikeluarkan gitu kan Lalu ada konfirmasi Lalu saya klik disitu Ternyata masuk telepon Nomornya nggak jelas itu Yang dari Amerika Dari mana-mana gitu kan Dari seluruh dunia ya Iya Saya perasan Seolah-olah itu nomor Dari negara-negara Ya saya pikir itu Beasiswa sekolah gitu ya Tapi saya rasa Saya nggak pernah ngajukan gitu Atau undang seminar Rasanya nggak mungkin juga Nah Saudara apalagi Nggak punya di luar negeri kan Tapi polanya sederhana gitu Jadi Ditelepon berulang-ulang Dengan nomor yang berbeda-beda Biar kita sibuk Dan mereka bisa kerja Nah biasanya kan Kalau orang memang Berkebutuhan dengan kita Dia pasti nelpon Dengan berulang-ulang Nomor yang sama kan begitu Nah itu aja indikasinya Salah satu indikasi Kalau kita Mau di retas Nah untung waktu itu Kemudian saya lakukan itu Dan berhasil diselamatkan Nah Bung Febri kan Kemarin nih baru Klarifikasi Bahwa Melalui Twitter WA-nya sudah tidak bisa Di Akses lagi Nah saya mau dengar ceritanya nih Seperti apa sih Pengalaman yang di retas itu Dan saya yakin bukan sekali ini ya Pengalaman yang dulu-dulu Waktu Bulu tahun 2019 Ya 2019 Revisi undang-undang KPK Ya sampai tiap hari Jadi itu tanda-tandanya Nomor telepon yang tidak dikenal Berulang-ulang Dengan kode negara Yang berbeda-beda Kita gak tahu Siapa benar Telepon dari sana Atau pakai Istilahnya Telepon robot lah Begitu ya Yang bisa disetting Sedemikian rupa Seolah-olah Dari negara lain Ada juga Tiba-tiba Ada permintaan OTP ya Istilahnya Atau kode Di telegram Kalau dulu Telegram Saya ingat saya Itu masih By SMS Pengiriman OTPnya Tapi kalau Sekarang itu Sudah masuk di Aplikasi telegram itu sendiri Jadi ada notifikasi kan Bahwa ada Orang yang minta OTP Atau kode itu Dan kemudian Diberikan Kode itu Nah kelebihannya Kalau pakai Two-step verification tadi Ada Satu lapis lagi Yang harus Dilewati Mestinya Kalau Beberapa teman-teman Bilang ya Kalau sekedar Orang-orang yang Tidak punya Tools yang luar biasa Tools Atau peralatan yang Tidak akan bisa Tidak akan nembus Two-step verification Berarti Bu Bebri Sudah Menerapkan Two-step itu Sudah Tetap jebol juga WA Saya sudah terapkan Two-step verification Dan juga sudah Touch ID Touch ID Jadi Kalau buka WA itu Ya harus pakai Sidik jari Begitu Itu untuk Di handphone Dan two-step verification Dengan email Yang saya pisahkan Dengan email Sehari-hari Jadi Berlapis-lapis Sebenarnya Tapi itu Masih bisa tembus Kamis Kamis malam ya Kamis malam Hari ini hari Jumat kan ya Jadi kemarin Malam Iya kemarin Kemarin malam Itu tembus Dan ada notifikasi Pemberitahuan Ke email saya Bahwa Two-step verification Saya di reset Padahal saya Tidak pernah minta Itu tiba-tiba di reset Dan artinya Kemudian Two-step verification Itu tidak aktif Dan waktu saya buka WA Pada saat itu juga Saya sudah tidak bisa Akses WA Artinya apa WA saya sudah berada Di tangan orang lain Ini Tapi saya tidak Konfirmasi Ketika saya Klik link itu Ada Apakah benar Anda Begitu Confirm jika benar Saya tidak confirm Saya tidak klik Konfirmasi Jadi kalau Teman-teman Ada yang Tiba-tiba Membajak WA-nya Untuk kepentingan Apapun Kita kan tidak tahu ya Tiba-tiba ada yang Membajak WA-nya Dan ada Tombol konfirmasi Jangan di klik Saya lakukan Saya langsung Lakukan report Ke WA Pada saat itu Saya waktu itu dapat Konfirmasi Atau verifikasi Sama saja kan Konfirmasi Mau verifikasi Sama saja Saya klik yang verifikasi Verifikasi By SMS Atau by phone Begitu saya klik By SMS Tidak masuk-masuk SMS-nya Ya karena SMS-nya Diduga Sudah dikuasai Waktu saya klik By phone Langsung masuk Telepon bertubi-tubi Oke Tapi saya reject Terus Saya reject Terus Saya lukir Nah akhirnya Memang kayaknya Masuk kodenya Akhirnya dia sehat sendiri Itu yang terjadi Kemarin ya Waktu kita Nah Dan juga Kita baca di media Ada juga Selain Bung Pebri Teman-teman ICW Hampir satu kantor Ya sebelumnya Ada Mas Adnan Ya Mas Adnan Ada beberapa Peneliti di ICW Betul Saya baca juga Bang Novel Bang Novel Bersamaan harinya Dengan saya Oke Bersamaan juga Waktunya Jadi sekitar Kukul 10 malam Saya baca informasi Telegram Bang Novel Di hack Bisa nge-hack Telegram Luar biasa Dan dia minta Join lagi Di grup Dan Kita dapat Notifikasi Bahwa Novel Baswedan Join di Telegram Padahal kita Sudah lama Sebenarnya Bang Novel punya Telegram Ini mirip Sekali modusnya Polanya Dengan yang terjadi Sebelum 2019 Jadi Telegram Teman-teman itu Dimasuki Saya gak tahu Tujuannya apa Mau mencuri informasi Menawarkan pinjaman online Kita gak tahu Atau memberikan hadiah Atau memberikan hadiah Atau Memberikan selamat Idul Fitri Gak mungkin Kalau yang paling standar itu Kan biasanya kan Ini Pebri ya Ya Pinjam duit dong Gitu Tapi gak dapat WA dari saya kan Seolah-olah Seperti itu Saya nunggu sebenarnya Mengkirim duit gitu Karena Mumpung masih Suasana THR Kadang-kadang ketahuannya Kan begini Kok pibat-tibat Pebri bisa bahasa Indonesia Dengan saya Padahal Kalau kita Ngobrol kayak gini Malah sulit Berbahasa Indonesia Itu dia Jadi Nah saya mau tanya Supaya tidak terkesan Lebih Segeri apa sih Kalau kita diretas itu Kemudian dampaknya Kan katanya kan Ya udah kan Loretas kan bisa Seperti tadi Blah-blah-blah gitu ya Kan bisa kembali pulih lagi gitu Nah dalam konteks ini Koleksi stiker saya itu Jadi 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 hilang Koleksi stiker saya Yang banyak gitu Oke Ada yang foto Bicara Sobat itu Ada yang foto Ya itu Oh ya Entabila ini Berakhir Ada juga Ini ada foto Apa kan Yang Yang langsung menghilang Gak usah kita sebut Siapa gitu Itu hilang semua Koleksi stikernya Tapi kan kalau saya tanya Baca-baca Ini bisa masuk Bahkan ke akun-akun yang lain Ya Ini sebenarnya bahaya ya Mungkin bagi sebagian orang Sepele ya sudah Kalau WA-nya Tinggal diganti Ganti Nomor handphone Bahkan Atau tinggal Ya ditunggu aja nanti Polis sendiri Isunya kan tidak sederhana Alat komunikasi kita Ini kan seperti Apa ya Analoginya Mungkin ada Ruang pribadi di sana Oke Ruang private di sana Yang gak boleh orang Seenaknya masuk Betul Apalagi Kalau Orang yang masuk itu Masuk secara ilegal Jadi kalau saya simpelkan Itu melanggar Hak-hak privasi Iya tentu Tentu melanggar hak Privasi ya Betul Kasar juga sebenarnya Buat apa Melakukan Kalau mau intimidasi Gak begitu juga caranya Kalau mau tawarkan pinjaman online Gak begitu juga Caranya Bisa langsung aja Begitu ya Jadi Ada bahkan yang bilang Apa ya Gak Ngapain main di ruang tertutup Kayak Dengan segala macam Kata-kata yang Tidak Tidak patut Disampaikan Disini Apalagi itu dilakukan Juga terhadap Kita dengar Pak Musro Oh iya Pak Musro itu Berkali-kali ya Direpas ya Tadi saya dengar Ada masalah lagi Ada masalah lagi kan Di WAB Padahal Pak Musro itu Mantan pimpinan KPK Sekarang Ketua Di PP Muhammadiyah Ini siapa yang melakukan Kalau Beberapa aktor-aktor sentral Mantan pejabat Pemerintah Dan juga Masyarakat yang kritis Kurang lebih Itu Dengan seenaknya Bisa diserang Secara IT Seperti itu Dimana Posisi negara Untuk melindungi warga negara Nah itu yang jadi persoalan Apalagi Entah kebetulan Atau tidak Sekarang Mereka yang di-hack Alat komunikasinya itu Sedang sangat Kritis Kritik Mengkritik sangat keras Tes suawasan kebangsaan Jadi sulit dibantah Kalau itu dilakukan Orang per orang Karena kan Rata-rata yang diretas itu Ya orang-orang yang kemudian Telegram saya itu Catatannya Yang tercatat disana Meskipun dia gagal masuk ya Itu di Dari Hokkaido Jepang Hokkaido Pokoknya itulah Dari Jepang Meskipun teman-teman bilang Itu sebenarnya bisa saja Dari Dari mana Gitu ya Katanya dari Garut Dari Suatu daerah di Indonesia Gitu bisa saja Bisa-bisa saja Bisa juga dari sebelah rumah kita Karena IP address itu Katanya bisa dibuat Dari mana-mana Nah yang jadi Soal adalah Siapa yang melakukannya Kita tentu tidak bisa Menginvestigasi Dan ketika ada Publikasi Dan di media Atau di media sosial Mestinya instansi yang meronang Terkait dengan Katakanlah meratikan Dan melindungi hak Pribadi Atau privacy Dari warga negara itu Kemudian bisa bertindak Atau Ada kebijakan-kebijakan yang Dikeluarkan Kita tidak tahu Kedepan Siapa yang jadi korban Dulu ada Para 2019 Saya ingat saya Para dosen Para akademisi Juga Nomornya Diserang dengan Pola yang sama Bahkan ada Riset dari teman-teman Di Di SafeNet Bukan yang Kemarin Acara CAS itu Untuk 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 Pertasan itu Dalam konteks Auditor Fokasi Menurut KPK Nah memang kan Kalau kita Polanya Biasanya Kalau Sudah Kelompok Kritis Saya tidak Mengatakan Pemerintah Tapi Walaupun sudah Dikatakan Kritis Terhadap Isu-isu KPK Biasanya itu Akan mengalami Hal yang demikian Yang muncul Muncul itu Makanya Itu tadi Ada tiga hal Tiga hal Tiga hal berulang Ini yang saya cermati Ya Ada tiga hal berulang Untuk Isu Revisi Undang-undang KPK Pelemahan KPK Atau yang sejenisnya Tiga hal berulang Yang terjadi Pada saat Yang Berdekatan Kita Kita gak bisa langsung Menghubungkan Itu ada hubungan Kausalitas Tapi ada tiga hal Yang terjadi Dalam waktu Yang berdekatan Pertama Ada Pengkondisian Informasi Oleh para Buzzer Ini banyak sekali Dan kita Tahu Sebenarnya Perang Trending Ya Perang Tagar Atau Mungkin juga Bukan perang Tagar Orang-orang Yang dipandang Cukup Vokal Kemudian Diserang Dengan berbagai Isu Apa istilahnya itu Di Doxing Ya Seperti itulah istilahnya Dan juga Ini Membiaskan Isu Kita lagi fokus Pada tes Awasan kebangsaan Kemudian dibiaskan Ke isu Sayur organik Misalnya Atau Isu Apa Begitu ya Isu yang lain Yang Tujuannya Tujuannya Biar 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 Advokasi Tidak Fokus Dan ini Cukup Masif Kita Agak Beruntung Gak Tahu Saya Beruntung Atau Gimana Kalau Analisis Dari Drone Emprid Kita Baca Mas Ismail Fahmin Bagus Analisis Dia Analisis Rutin Ada 3 4 Kali Sebenarnya Pola Pola Di media Sosial Yang Kelihatan Para Bazar Ini Agak Agak Kecil Jadi Dia Mulai Memunculkan Isu Aneh Jadi Yang Pro TWK Dengan Yang Kontra TWK Itu Lebih Gede Yang Kontra TWK Karena Memang Kontra TWK Ini Selain Teman-teman Masyarakat Cipil Ada Para guru Besar Yang Bicara Dan Orang-orang Memang Punya Kredibilitas Tentu Gak Sebanding Dengan Akun-akun Yang Gak Jelas Tanpa Menafikan Kemungkinan Perbedaan Pendapat Itu Bisa Terjadi Tetapi Dalam Fenomena Di media 2019 Itu Juga Terjadi Isu Taliban Isu Radikalisme Isu Kalau sekarang Kadrun Banyak Istilahnya Itu Dimunculkan Sedemikian Rupa Diolah Sedemikian Rupa Yang Kedua Berbareng Dengan Itu Gak Berapa Lama Ada Perotasan Itu Terjadi Juga Di 2019 Terjadi Juga Sekarang Terjadi Juga Di Beberapa Event Yang Rasanya Agak Mirip Polanya Dan Disalah Itu Juga Ada Kebijakan Yang Dikeluarkan Jadi Entah Mempertahankan Sebuah Kebijakan Atau Untuk Mungkin Tujuan Tujuan Lain Yang Kita Gak Tahu Itu Sebenarnya Bisa Terbaca Dengan Mudah Dan Saya Cukup Yakin Kita Juga Harus Berjuang Untuk Menjelaskan Kemasyarakat Umum Agar Masyarakat Umum Gak Terjebak Dengan Logika Konyol Saya Mengatakan Logika Konyol Karena Kita Fokus Pada Satu Isu Mereka Main Isu Yang Lain Atau Memfitnah Bahkan Saya Kasian Sebenarnya Sedih Ketika Novel Diserang Fitnah Bertubi Jadi Saya Terpanggil Rasanya Saya Harus Kualifikasi Dan Saya Harus Jelaskan Dalam Porsi Saya Dan Teman-teman Diharapkan Juga Bisa Fight Bersama Apalagi Kita Selalu Kebiasaannya Menyelesaikan Satu Isu Bikin Isu Baru Itu Yang Terjadi Kita Selalu Sibuk Untuk Buat Isu Menyelesaikan Isu Bikin Isu Baru Itu Yang Terjadi Bahkan Selain Di Medsos Kegiatan Akademik Sekalipun Terjadi Sekarang Lagi Trend Webinar Webinar Tiba-tiba Ada yang Masuk Di Gambar Porno Dan Maki Maki Bahasa Yang Tidak Baik Mereka Mengkritiki Wawasan Kebangsaan Kita Yang Contra Wawasan Kebangsaan Tapi Cara Mereka Juga Tidak Berwawasan Kebangsaan Menggunakan Cara-cara Seperti Kalau Kita Lihat Jangankan Bicara Soal Wawasan Kebangsaan Etika Bicara Saja Beberapa Tidak Punya Nah Masuk Kita Kesitu Saya Jadi Penasaran Sebenarnya Apa Wawasan Kebangsaan Wawasan Itu Cara Pandang Cara Pandang Ada yang Memandang Dari Atas Ada yang Memandang Dari Bawah Dari Samping Kiri Samping Kanan Tergantung Perspektifnya Misalnya Cara Pandang Febri Dengan Saya Beda Melihat Satu Objek Tadi Saya Melihat Badan Saya Lebih Kurus Ternyata Begitu Dilihat Dari Sisi Lain Ternyata Lebar Sekali Nah Ini Mau Kita Lihat Jadi Dalam Konteks Kita Yang Beragam Ini Cara Pandang Itu Kan Pasti Akan Beda Beda Karena Sebagai Sebuah Bangsa Kita Terdiri Dari Berbagai Suku Bangsa Dan Itu Memang Kita Sadari Sejak Indonesia Di Proklamasikan Saya Misalnya Terjemahkan Cinta Tanah Air Ketika Kita Terlihat Anti Korupsi Bagi Saya Cinta Tanah Air Karena Tanah Air Kita Digeroboti Nah Bagi Bapak Ibu Kita Yang Mungkin Kerjanya Bersih Kota Itu Cinta Tanah Air Yang mereka Bekerja Bersih Kota Menjaga Keindahan Kota Menjaga Kesehatan Biar Sampah Tidak Perserakan Misalnya Itu dia Jadi Saya akan Mengatakan Bukan Saya Lebih Beruasan Atau Tidak Para Petani Akan Berfikir Cinta Tanah Air Dia Mengolah Lahannya Dan Kemudian Menghasilkan Bisa Ngasih Mungkin Petani Kemudian Kita Undang Untuk Bapak Beruasan Kebangsaan Belum 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 Bisa Bapak Mengatakan Terus Dites Dulu Pak Sejauh Mana Pengetahuan Bapak Atau Tesnya Sudah Menikah Atau Belum Teman-teman Di KPK Katanya Perempuan Ditanya Seperti Itu Iya Biasanya Pertanyaan Itu Bukan Di tes Beruasan Kebangsaan Waktu Lebaran Biasanya Ditanya Iya Lebaran Bahkan Waktu Kita Baru Uliah Langsung Ditanya Sudah Nikah Belum Tahun Depan Kalau Sudah Nikah Ditanya Sudah Punya Anak Belum Sudah Nambah Belum Saya Tahu Apakah Mereka Yang tes Terinspirasi Dari Cerita Lebaran Itu Makanya Itu Tidak ada Hubungan Saya kira Kalau Dengan Tidak ada Hubungan Tema Kita Kembali Lagi Ketema Jangan Terjebak Dengan Pengalian Saya tertarik Kita Mengkritik Tes Wawasan Kebangsaan Sebenarnya Satu dari Segi Hukumnya Bermasalah Berentangan Dengan Undang 19 2019 Putusan MK Lalu Juga PP Tentang Alistatus Termasuk PP 41 2020 Betul Ada Dua PP Ada Satu Undang Undang Kemudian Ada Peraturan KPK Yang Bermasalah Perkomnya Kemudian Nyempil Tapi Terlepas Dari Aspek Hukum Sebenarnya Di Perkom Di Peraturan KPK Itu Tidak disebut Tidak disebut Sama sekali Tes Selawasan Kebangsaan Yang disebut Assessment Pemetaan Jadi Pemetaan Itu Di Tengah Keberagaman Kemudian Dilakukan Pemetaan Mana yang Harus Diperkuat Bukan Kemudian Salah Benar Bukan Kemudian Orang Bisa Out Dari KPK Atau Tidak Aktif Dari KPK Dan Itulah Pesan Pak Presiden Ingat loh Pesan Pak Presiden Itu Tidak Jadi Dasar Pelulusan Dan MK Kan Sudah Cukup Tegas Kan Saya Bisa Bayangkan Ya Peng Pemeri Kalau Seandainya Pak Presiden Tidak Kasih Pidato Atau Tidak Didahuli Juga Dengan Ketusan MK Memberhentikan Mungkin Bahasa pecat Tidak ada Pemberhentian Pecat itu kan Bahasa Apa ya Bahasa Publik Tapi kalau Bahasa Hukumnya Tapi saya mau tanya ke Ini Bancarles Ini sesi yang agak Berbeda Karena sudah Maaf Yakin gak Bancarles Pidato Presiden Akan dipatuhi Saya termasuk Orang yang Positive Thinking Jadi Dipatuhi itu kan Bisa secara Sukarela Bisa terpaksa Pada akhirnya Akan dipatuhi Secara terpaksa Kalau Sukarela Karena sudah punya Jangan-jangan Sudah punya Bancar Karena kan Lihat aja tuh SK Penonaktifan itu ya Itu kan Tama 7 Mei Ada gak sih Di hukum Administrasi Negara Terminologi Penonaktifan Gara-gara Sebuah Assessment Gak ada Terus dapat ide Dari mana Jadi orang di Assessment itu Biasanya untuk Jabatan Untuk promosi Untuk mutasi ya Jadi kalau di Assessment Yang ASNnya ya Ini perlu diperjelas Ke Beda Para pendengar Yang menyimak Di Langgam Jadi undang-undang KPK Undang-undang KPK itu Tidak pernah Menyebutkan Atau mengatur Atau mewajibkan Pegawai KPK Yang mau jadi ASN Itu harus Dites terlebih dahulu Harus assessment Terlebih dahulu Yang ada Adalah Undang-undang Diangkat Dapat diangkat Kemudian Pegawai KPK ini Otomatis gitu ya Jadi ASN Kecuali yang tidak mau Kalau yang tidak mau Kan boleh Menurutkan diri Dapat diangkat Menjadi masalah Ketika Di peraturan KPK Ditambah syaratnya Menambah itu Anda harus diini dulu Tapi saya ingat Begini Dulu di tahun 2019 Sempat ada diskusi Sebelum Undang-undang Disahkan Saat itu Kita diskusi bahwa Keperalihan Status Pegawai KPK Dari ASN Ini suatu hari Akan Berisiko Menjadi cara Untuk menyingkirkan Pegawai KPK Dan Selain soal ancaman Independensi ya Sepertinya itu Terjadi sekarang Nah saya Kalau mau tarik ke belakang ya Dulu Waktu kita baca Undang-undangnya Sebelum ada PP dan Perkom itu ya Kita mau khawatirkan Ini Akan ada di peraturan turunannya Betul Instrumen yang digunakan Untuk daun tanda petik Menyaring Bahasanya Atau menyeleksi Sehingga mereka tidak otomatis Menyaring Menyingkirkan Menyingkirkan Nah itu Sehingga tidak otomatis Ternyata waktu keluar PP nya Masih aman ya Aman Ternyata gak muncul itu Norma seperti itu Iya Nah kayaknya Pimpinan KPK Waktu itu ya Bersiasat Kalau bahasa saya Itu boleh gak sih Dari perspektif Hukum Tata Negara ya Boleh gak sih Menambah KPK Itu Nambah sesuka hatinya Bukan pimpinan KPK Jadi itu kan Kalau secara konsep Itu kan peraturan delegasi Oke Jadi peraturan delegasi Sebenarnya kalau sudah Didelegasikan ke PP Tidak boleh lagi Didelegasikan lebih lanjut Gitu loh Ke Perkom Paling cuma Ini ya Iya Mengatur Teknisnya Lebih teknis Lebih teknis Karena undang-undang kan sudah Sebenarnya kan Pegawai KPK Lu gak mau juga Jadi AS Iya Tapi karena by law Undang-undang Memerintahkan Dan mereka patuh juga ya Dan Sumpahnya kan juga begitu Iya Pilihannya dua Kan keluar Atau Kalau bertahan ya patuh Terhadap undang-undang Itu tahun 2020 Nah itu Jadi waktu itu kan Awatirnya begitu Nah Dan saya gak betul Kita maafokasi juga Sama-sama Termasuk teman-teman Di KPK juga Ke pemerintah Presiden terutama Dan waktu itu kan Memang kalimatnya Dari presiden Ataupun pemerintah Melalui Pak Semengkopolukam Dan lain-lain Itu ya Mengatakan Tidak akan ada Pengsingkiran Seleksi Dan setelah Tidak ada pengurangan Hak gawat Bahasanya itu otomatis Gitu Dan Yang dibahasakan Di PP itu kan adalah Mereka akan Di assessment Untuk penempatan Kalau begitu Ada persoalan dong Di Perkom Iya dong Makanya kemudian Sekarang kan teman-teman Lagi Kalau gak salah saya Teman-teman berjaya Lapor ke Dewas ya Oh itu teman-teman Secara hukumnya Mereka mau Tapi motif yang Apakah motif ini Memang tidak Didasarkan pada Etikat yang baik Itu saya pikir Itu yang Menjadi ranganya dewas Jadi kalau produk hukumnya Kita persoalan Jadi serius Kemakam agung Tapi terlepas dari itu Ini kan juga Kalau memang ada Sebuah regulasi Yang kemudian Muncul Melanggar asas-asas Penelitian yang baik Tapi banyak yang meragukan Dewan pengawas Sepertinya Karena kemarin-kemarin Kan ya Banyak laporan Dewas itu Kayaknya Dewan was-was Ini lebih banyak Was-wasnya Daripada Mengawasinya Saya percaya Dengan profil-profil Perorangan Ada beberapa Beberapa itu Cukup bisa dipercaya Tapi saya gak yakin Secara meritas Saya gak yakin Dewas cukup kuat Untuk bisa berbuat Di sini Jadi Wajar dong Masyarakat gak yakin Sampai dibuktikan Sebaliknya Iya betul Karena waktu Meriksa Pirli aja Yang waktu Helikopter Sudah dianggap Apa itu Sanksi Apa Ringan ya Ringan Dan ada Ada beberapa Laporan lain Sebenarnya Yang saya gak tau Itu Mentah Jadi Sebenarnya Ini bagi saya sih Momentum juga ya Untuk Dewas Menunjukkan Ujian lah ya Ujian bagi Dewan pengawas Berperan gitu loh Setidak-tidaknya Meluruskan Beberapa hal Masa udah seperti ini Udah ada putusan MK Udah ada juga Statement Presiden Padahal Dewas ini Kalau di putusan MK Kan Tugasnya cuma tinggal Pengawasan Iya Nah pertanyaannya kan Ini masuk ke ranahnya Dewas gak kan Begitu Ya Kalau secara hukum Masukkan gitu Yang di putusan MK Yang dibatalkan Beberapa kewenangan Itu kan terkait Dengan proyudisiannya kan Iya Ya penyitaan Penyadapan Yang mengawasnya tetap Pimpinan KPK Itu kan wajib Mematuhi aturan yang berlaku Betul Nah bikin Berkom itu Wajib mematuhi Putusan pengadilan Termasuk Mekamah Konstitusi Betul Kalau kemudian Dia melakukan sesuatu Yang bertentangan Misal ya Misal ya Paling sederhana itu Melanggar sumpah Jadi kita Pastinya Dewan pengawas Bisa masuk di sana ya Kan Disumpahnya Itu kan standar ya Paturan tahap Pada undang-undang Saat dan Paturan perundang-undang Jadi kita tunggu Bagaimana Dewas Berisikap Dari TWK Dari perintasan TWK Dewas Dewas Jadi Tapi semuanya Semuanya Satu simpul Dan satu 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 topik Sebenarnya Betul Bahwa KPK Sedang diserang Bukan sedang diserang Sedang mau dimatikan Oh dimatikan Kalau diserang Diserang sudah berulang kali ya Tapi kan masih hidup aja Terus Sekarang kan Mau disakratul Mautkan Itu yang kemudian Ilustrasi yang muncul Itu yang kemudian Saya pikir Indonesia juga harus Sapa-sapa kawal gitu Kita jangan mengulangi Sejarah juga ya Ingat Jasmerah ya Karena sejarah Lembaga-lembaga Pemerintahan korupsi Sebelum-sebelum ini Kan juga banyak yang Mati ketika Mulai berbuat Bukarno, Malepaharto Itu kan mati semua gitu Bukan tidak ada Tempat hidup Mati Tempat hidup Mati KPK ini yang kemudian Ya bertahan Yang lumayan cukup Ada satu isu lagi nih Bang Charles Kalau tadi kan kita Sudah cukup Clear lah Mendiskusikan bahwa TWK ini Tes awasan kebangsaan ini Gak ada tuh Itu bukan perintah undang-undang Jadi para bazar itu Sering bilang Ini harusnya patuh Dengan undang-undang Undang-undang yang mana dulu Undang-undang yang mana Coba tunjukkan Betul-betul Di undang-undang nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK Revisi undang-undang KPK ya Itu gak ada satupun Soal tes Apapun namanya Dan bahkan di beberapa Anggota DPR kan juga Memberikan statementnya Iya Hukumnya waktu itu Dalam narasi Membangun Revisi waktu itu Ya walaupun kita kritik Abis-abisah Bahwa ada semacam Memori 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 Dan itu yang pertama Yang kedua yang juga Perlu Diklirkan Gini ya Jangan sampai Ada Pembangunan wacana Yang keliru Karena saya Saya lihat di media sosial Mulai muncul itu Membandingkan Antara 75 Dengan 1.300 1.300an Pegawai KPK Ada yang lulus Ada yang tidak lulus Seolah-olah Ada yang mencoba Mengadu domba Kita Harus Harus ingat Bahwa masalahnya Bukan soal lulus Atau tidak lulus Bukan soal 75 Atau 1.300 Tapi Tesnya yang bermasalah Iya Jadi kan Saya mau mengatakan gini Kenapa kok teman-teman itu Ketika sudah gagal Baru protes gitu Kan gitu Itu bahasa Yang muncul juga Sebenarnya kan gini Awalnya sih sebenarnya Mungkin ada etikat baik Saya ingat Saya Yaudah oke Kita coba Tapi saya dengar ini Mereka ikut tes itu Juga perintah Mendadak Mendadak itu Nah awalnya mungkin Mereka berpersangka baik Sudahlah Ini kan Beberapa teman-teman Yang memberikan pengakuan Juga kan begitu Ikut tes Tanpa ada bab ibu Ini akan berkonsekuisi apa Gitu ya Mungkin sekedar Betul-betul Sekedar asesmen Mereka ikut Tapi kemudian Begitu ada 75 Kan tidak serta-merta Begitu saya tidak lulus Kan tentu saya akan mencari penyebabnya Nah teman-teman 75 ini Kemudian Ya mungkin ada komunikasi Di antara mereka Gagil rasanya gitu ya Karena satu misalnya Ada diwawancara Ada diwawancara Terus Kamu ditanya Tentang-tentang ini Ya Ya mungkin ada juga Ditanya dengan pertanyaan yang sama Begitu ditarik lagi Tarik lagi Tarik lagi Kebelakang-kebelakang Ternyata Ada yang mempertemukan mereka Satu Mereka ini kelompok-kelompok Yang keras Dulu di 2019 Misalnya menolak pimpinan bermasalah Ikut juga menolak Revisi undang-undang KPK Lalu terutama Yang dalam tangga petik Tergabung di Wadah pegawai Kan waktu itu Dan sebagian besar juga Kelompok-kelompok Memang selama ini kritis juga Menjaga ya Jangan-jangan Kalau saya masih di KPK Bukan 75 Pastilah Masuk-masuk 76 Tidak lulus ya 76 Sama satu lagi Dan anak-anak mungkin Oh iya 77 77 Saya kira bagus Sangkanya 77 Bagus itu Kayak Mary Esteller ya Itu kira-kira Jadi begitu ini terasa Kok Rasanya kok Dikerjain gitu ya Orang sekapasitas Novel Baswedan Kayak ketipu gitu ya Akhirnya Wajar dong Melawan gitu Nah begitu dibongkar-bongkar Bongkar-bongkar Ketaualah bobroknya Saya baca Di Tempo ya Ada kluster-kluster Nah betul Jadi ada kluster Dari 75 Ini ada Berapa kluster Begitu ya Kluster yang Menjidang etik Yang dulu memproses Kasus etik Waktu masih Deputi Kemudian ada yang Menolak Revisi Pimpinan KPK Pimpinan KPK Permasalah Yang menangani Kasus besar Terutama Apalagi kasus Bansos ya sekarang Yang ongoing gitu kan Kasus Apa Di KKP Yang swap Benul Yang juga melibatkan Menteri Swap Tanjung Balai Yang juga melibatkan Salah satu penyidik Iya Dan Diberitakan Ada Komunikasi Antara Salah satu Pimpinan KPK Gitu ya Saya kira Ini luar biasa Dan harus diungkap Ke publik Kita kan gak boleh Naif juga ya Melihat ini sesuatu yang Hanya sebagai tes Untuk Tes Kemudian Yang tes Pembuatan kebangsaan Terus kamu kalau gak lulus Udah berhenti gitu loh Cari pekerjaan lain Blah-blah-blah Jadi Kalau yang Saya mengenal beberapa Yang 75 Masih pun tidak Tidak semuanya Menangani kasus ya Tapi saya mengenal Sebagian besar Saya lihat Kalau yang 75 Ini saja dengan mudah Bisa disingkirkan Mungkin ini juga Jadi Warning Buat yang lain 1300 yang lain Eh lu jangan macam-macam Iya Mau di 75 kan Atau seperti apa Dan akhirnya Ini KPK rawan sekali Dalam kontrol Dan cengkraman Di api api tertentu Ini yang mencemaskan ke depan Jadi Kalau kita baca undang-undang ya KPK itu kan terdiri dari tiga Saya lupa pasalnya Itu Dewas Dewas Pimpinan Pegawai Dan pegawai Betul Saya Waktu pernah di undang diskusi Ini Bagi saya ini Semacam apa ya Ini di undang-undang baru ya Iya di undang baru Ini undang-undang baru Dibunyikan disitu Sama Kalau kita bandingkan dengan Undang-undang lembaga negara lain Misalnya MK MA Itu biasanya itu strukturnya itu Cuma Gak ada dijelaskan MA terdiri dari Gak ada Betul-betul Nah MA aja MK terdiri dari Paling-paling Paling-paling Kayak umusman misalnya Ada Pimpinan Komisionernya ya Sama Sekretariat Atau Sekjen Nah KPK ini kan Dewasa aja gak cukup Dewasa aja gak cukup Ya pegawai Ya pimpinan tanpa pegawai Mau ngapain Ngapain gitu Pegawai tanpa pimpinan juga Sama kayak kita di kampus Ada apa Sivitas Akademika Dosen Mahasiswa Sama Tenaga kependidikan Nah ini kan tiga elemen nih Nah di KPK juga begitu Dibunyikan explicit Dewan pengawas Pimpinan KPK Dan pegawai KPK Jadi mereka punya posisi Sama-sama penting Ini gak boleh seenaknya Kemudian para pegawai Dibuang oleh pimpinan Betul Nah saya mau kutip itu Bahwa presidennya juga mengatakan Kita butuh pegawai-pegawai KPK ya Yang berkomitmen Berita-kirita seperti itulah Kira-kira bahasanya Emang seolah-olah Pesan penting ya Kalau kita tafsirkan Sebenarnya presiden Bicara itu pesan Buat siapa sih? Buat ketua KPK Atau buat BKN Atau buat Esplisit disebutkan Di ujung pidatonya itu kan Kepada Kemen Panerbe BKN Sama Pimpinan KPK Semoga mereka gak ini ya Gak Nyari-nyari celah Nah orang suka mengatakan Kenapa presiden Ditarik-tarik disini Nah ini saya ingin meluruskan Di undang-undang ASN Itu dijelaskan bahwa Presiden itu adalah Pimpinan tertinggi ya Pimpinan kepegawai Pembina kepegawai Jadi presiden Kemudian beberapa Pejabat pembina kepegawai Di delegasikan ke PPK ya Pejabat pembina pegawai ini Itu dalam hal Membina Mengangkat Memberhentikan Termasuk promosi Semacam itu Itu presiden Kekuasa itu Dia delegasikan Nah dalam hal ini kan Kalau di KPK itu Kesegjen ya Kesegjen bukan Kepimpinan 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 nanti kan Secara ekstratifnya kan Yang melakukan kan Sekjen Meskipun nanti itu Dalam hal-hal tertentu Di undang-undang juga dikatakan Itu bisa diambil Tarik oleh presiden Ya karena konsepnya Kewenangan asalnya Ada di presiden Itu yang Kalau anunya Makanya Begitu dia Menjadi ASN ya Suka tidak suka Ke ASN-annya itu kan Terikat ya Jadi ini bukan soal Presiden mengintervensi KPK Bukan Karena konteks intervensi Konteks independensi Adalah dalam pelaksanaan tugas Tugas Yang di pasal 6 ya Ya betul Nah karena kan Ya kan kau harus linier dong Memang kan Dalam konteks Kepegawaiannya kita Semuanya kan Di bawah Presiden ya Terlepas dari kita Berdebat panjang pada saat itu ya Soal Peralihan ini Ya sudah lah Dalam Cara berpikir Menempatkan pegawai KPK Sebagai ASN Maka presiden Berada pada posisi yang Justru harus Ikut serta disini Makanya Di PP Manajemen Kepegawaian itu Juga dikatakan Pengangkatan pembinaan itu Bisa diambil oleh presiden Makanya Tidak salah juga Kita mengatakan Kalau presiden mau Presiden bisa Take over itu Bahwa dia dinyatakan Sebagai ASN KPK Begitu loh Yang bekerja di KPK Yang tepatkan KPK Termasuk Tapi kalau presiden Yang langsung melakukan itu Berarti yang bawaannya Gak kerja dong Ya itu makanya Jadi kita harap Setelah pidato presiden itu Kemenpan sama BKN Kerja Iya Jadi supaya Jangan ada kesan Apa ya Saling tekan Saling nampak Dan pembinaan KPK Juga harus patuh kan Harus Karena ini bukan Soal intervensi atau tidak Tapi ini status Kepegawaian orang itu loh Ya status kepegawaian orang itu Ini yang kemudian juga Bahkan kan Pejabat-pejabat negara Yang lain pun Kayak presiden Kayak presiden Ya Anggota KPU Hakim MK itu Kayak presiden-presiden Presiden sebagai kepala negara Posisi presiden sebagai kepala negara Bukan berarti mereka Bahwa presiden Itu juga Itu yang harus kita dudukkan Ada posisi administratifnya Ada posisi hirarkisnya Nah saya sebelum ini Sebelum kita tutup Bung Pebri Saya mau tanya Kita mempertanyakan Salah satunya ya Relevansi TWK itu sendiri Oke lah kalau mau dilakukan Salah satu argumentasinya Kurang berawasan kebangsaan apa sih Teman-teman di KPK ini Dan tanya-tanya besar ya Kenapa? Karena katanya Buat katanya Karena faktanya Waktu mereka mau masuk Jadi pegawai KPK Saya ingat saya dan setahu saya ya Banyak kawan-kawan ASN Yang coba bekerja di KPK ya Mungkin dari KMNQ Bahkan penginci kejaksaan Polisian Jadi Polri kejaksaan KMNQ Kementerian Hukum dan HAM BPKP Semuanya kan Jadi kan Perlu diketahui juga ya Yang bekerja di KPK itu Tidak hanya pegawai KPK itu Tapi juga ada Beberapa ASN-ASN lain Yang diperbantukan Atau memang Ditugaskan untuk di KPK Dulu bahasanya Pegawai negeri yang dipekerjakan Dipekerjakan di KPK Nanti di 5 tahun gitu ya Termasuk jaksa dan segala macam Nah di luar itu kan ada Status sebagai KPK Jadi Sebagian juga banyak Yang gagal Untuk menjadi pegawai KPK Dengan mekanisme Indonesia Memanggil setahu saya Dan Beberapa wawancara Kawan-kawan Ngeri katanya Pokoknya dari tes ASN biasa Itu lebih Ketat Lalu Yang saya rasakan Jauh lebih ketat Nah ya Bukan jauh lebih ketat Karena saya gak coba Tes PNS Saya tidak coba tes PNS Tapi yang saya Karena saya juga gak merasakan Seketat apa sih gitu Yang saya rasakan Tesnya Sangat-sangat ketat Oke Saya gak bisa bandingkan Tapi saya bisa dengar Dari cerita Teman-teman yang juga Pernah tes ASN Dan juga pernah tes Dan ada juga ini Dia ASN Masuk KPK Dia copot ASN nya Tiba-tiba sekarang Terubah lagi ASN Kenapa ya Ada sejumlah Ada beberapa kan PNS yang dipekerjakan Kemudian Jadi pegawai tetap KPK Tetap KPK Sekarang diperintah Karena perintah undang-undang Dia harus kembali Nah katanya kan Seperti apa sih Cerita singkat aja Proses pendidikan Itu sehingga Bisa diangkat Ada pendidikan Makanya Ketika saya dengar Teman-teman itu Tidak lulus Bahasanya kan Tidak memenuhi syarat Dan Kita tahu Tesnya juga kontroversial Pertanyaan-pertanyaannya Sehingga kita Pasti mempertanyakan Kalau dengar Cerita teman-teman Pasti mempertanyakan Ini wawasan kebangsaan Apa sih Yang mau digali Nah di tengah Pertanyaan yang sangat besar Itu saya ingat Bahwa Seleksi masuk KPK Itu luar biasa Ketatnya Namanya Nama programnya Indonesia Bisa memenuhi Sampai 12 Terakhir Jadi kalau Tidak terpanggil Untuk berbuat Sesuatu Untuk Indonesia Untuk konsep Kebangsaan yang lebih besar Ini kan Yang tidak akan Ikut seleksi Itu Banyak yang gajinya Jauh lebih tinggi Kemudian masuk KPK Meninggalkan pekerjaan Yang jauh lebih nyaman Mungkin ya Itu banyak terjadi Pada Indonesia Memanggil Di awal-awal Begitu ya Karena Ingin perdedikasi Terhadap KPK Ada tahapan seleksi Yang Saya kira Sangat-sangat Ketat Mulai dari tes Administrasi Kemudian Sampai tes Wawancara Berlapis-lapis Yang dilakukan Setelah itu Kami Dididik Selama sekitar Dua bulan Saya kebetulan Dua bulan Sekitar dua bulan Di Kauan cendera di muka Di Jawa Barat Dua bulan Saya pastikan Saya gak lulus Jadi yang Ngelatih kami itu Memang Pelatih-pelatihnya Kopassus Jadi Anggut calon-calon Kopassus Saya mengikut minum Wajah takut saya Apalagi ikut Kopassus Saya kan gak tau juga Pada waktu ikut tes Setelah lulus kan Akhirnya Jadi Kopassus yang melakukan pendihkan Jadi Kopassus yang Melatih saat itu Pas angkatan saya Angkatan saya Indonesia memanggil Tujuh Indonesia memanggil Delapan Saya ingat saya masih Indonesia memanggil Sembilan Kalau sebelum saya Itu pernah dilatih Di BAIS Oh BAIS Di Badan Intelijen Strategis Ada juga yang pernah dilatih Di Akpol Itu lebih lama lagi Dan Di Tempat pelatihan itu Kami memang Diajarkan Prinsip-prinsip dasar Soal Disiplin Sikap Kebangsaan Dan juga Sikap untuk Menghargai Betul-betul Bagaimana Misalnya Namanya Militer Pendidikan Mungkin bisa disebut Semimiliter Di sana Wawasan kebangsaan Justru setiap hari Dijajali Dengan berbagai metode Yang mereka memiliki Makanya saya pikir Tidak ada pertanyaan-pertanyaan Aneh yang Justru saya ingat sekali Salah satu pelatih Bilang pada saat itu Kita sama-sama pasukan khusus Mereka bilang begitu Kami pasukan khusus Untuk Menjalankan tugas Militer Pertahanan Dan keamanan Anda pegawai KPK ini Pasukan khusus Untuk menghajar Para koruptor Jadi yang kita lakukan ini Sebenarnya adalah Membangun Bangsa Indonesia ini Dan menjaga Bangsa Indonesia ini Dari Virus-virus itu Kalau ini serangan dari luar mungkin ya Koruptor kan serangan dari Dalam Orang-orang yang Mengkhianati Kepercayaan Dan lain-lain Saya masih ingat betul Soal itu Kami juga diajarkan Bagaimana Harus menghargai Simbol-simbol Kebangsaan Tidak hanya bendera Tetapi banyak simbol-simbol Yang lain Sampai ke Dalam Pemahaman yang lebih dalam Meskipun Kami agak sering Ngantuk juga ya Di kelas Oh iya Karena kecapean Karena kecapean Mulai dari pagi Di kelas biasanya Ada pelatihan Yang sifatnya lebih teknis Jadi soal pengetahuan Hukum dan Lain-lain Nah teman-teman Yang di akpol Itu jauh lebih lama Sebenarnya Kalau saya 2 bulan Mungkin mereka bisa 5 atau 6 bulan Di angkatan-angkatan Awal Dan yang lebih aneh lagi Bukan soal pelatihan saja Beberapa nama Yang dikatakan Tidak masuk Tidak lulus Tes wawasan kebangsaan Ini Justru pernah Dapat penghargaan Dari presiden Oke Dapat penghargaan Dari presiden Karena berkontribusi Dan menjadi contoh Untuk yang lain Begitu ya Menjadi teladan Untuk yang lain Karena membangun Jejaring internasional ini Ada juga Salah satu pegawai Yang Dia bicara Di banyak tempat Termasuk soal Wawasan kebangsaan Bicara soal Antikorupsi Wawasan kebangsaan Di kampus Di 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 Pelatihan Apa Perwira-perwira TNI Nah sekarang dia tidak Dinyatakan tidak Lolos Tes wawasan kebangsaan Versi yang sekarang ini Versi yang kontroversial ini Ya 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 Bagaimana kita bisa Akal sehat kita Bagaimana bisa menerima Ya sudah Kalau gak lulus Kemudian keluar saja Saya gak bisa Berpikir Agak Menggunakan akal sehat Kalau saya dipangsa Untuk menerima Logika itu Karena itulah Saya yakin Meskipun saya berada Di luar Dan teman-teman Akademisi juga Dan para guru besar Bersuara untuk Mempertanyakan Dan mengkritik Ras tes wawasan kebangsaan ini Meskipun akhirnya Kemarin Saya gak tahu Ada hubungan atau tidak Beberapa WA di retas Itu risiko lah Ya Saya khawatir caranya juga di retas Semoga Langga baik-baik saja Baik Sudah panjang lebar Kita ngobrol Ngalur ngidul Dan saya pikir Banyak juga hal-hal yang Mungkin Bisa kita Sama-sama refleksikan Dan Kalau dengar cita Bebri Waktu PNS ya Mungkin gak seberat Itu saya Jujur aja Menangku itu Ada LPJ Ya LPJ Biasalah ya Baris-baris Sepacara gitu-gitu ya Tapi saya ingat Ini Dua bulan itu Saya tinggalkan Istri Saya masih ragu Karena istri saya Sedang hamil tua Jadi sekitar Lapan bulan Sebulan lagi lahiran Tapi saya pamit Dan keluarga Paham betul Bahwa kami yang Pergi Kesana Pelatihan itu Memang Agar bisa berkontribusi Banyak terhadap Indonesia Akhirnya saya pergi Dan Sebulan saya pelatihan Disana Saya ditelepon Istri saya akan Dibawa ke rumah sakit Untuk lahiran Saya dikasih izin Dua hari Sekedar untuk Mendampingi istri Melahirkan Setelah lahiran Saya harus balik lagi Menemukan pendidikan Sebulan lagi Dan bukan hanya Saya sendiri Kondisi itu saya yakin Sekian banyak Indonesia memanggil Saya yakin bukan Pebri sendiri Di angkatan saya saja Mungkin ada Dua, tiga, atau empat orang Dan saya yakin Di angkatan sebelumnya Saya dengar cerita itu juga Itu juga terjadi Karena Kesadaran tadi Kesadaran bahwa Saya masuk KPK Bukan buat cari kerja Dan cari uang Tapi agar bisa berbuat sesuatu Untuk Indonesia Nah sekarang Orang-orang yang berpikir Seperti itu Bertahan lama di KPK Dengan segala risiko Dengan segala risiko Saya mengatakan Kurang berwawasan kebangsaan Apa mereka Mau tetap bertahan Di tengah terornya Yang mereka halami Saya dengar juga kan Teman-teman yang kerja di KPK Itu kan terornya keluar Teror Kebebasan dikurangi Sebanyak hal Harus dibatasi Dan sekarang mereka Disingkirkan Seenaknya Hanya dengan gara-gara tes Yang kontroversial tersebut Jadi siapa yang tidak Berwawasan kebangsaan Yang bikin tes Berwawasan kebangsaan Saya ingin kutip Pernyataan Bung Karno Bahwa kemudian Perjuangan beliau Katanya Tidaklah berat Karena melawan Tidak Belum berat mungkin Katanya bahasa yang Saya persis Tidak begitu berat Tidak begitu berat Karena saya melawan penjajah Justru perlawananmu Yang akan lebih berat katanya Karena melawan bangsa sendiri Dan saya pikir Ini yang kita alami ya Sama-sama Antara anak bangsa Padahal Visinya jelas ya Pemeratasan korupsi Tapi masih juga Coba dicari-cari Bagaimana untuk Terus mengupayakan Saya yakin teman-teman Yang kemudian Hari ini Berada pada posisi Konpro Dengan bangsaan Kebangsaan Mungkin Apa Atau Bersemangat Menyingkirkan 75 orang Ini saya yakin Mereka juga Paham ya Bahwa virus korupsi itu Virus bangsa Tapi Ya kan Nggak tahu ya Kenapa kemudian Kok tega-teganya Orang-orang yang mungkin Berintegritas itu ya Yang kemudian sudah Berkorban Saya pikir nggak perlu Baca pengorbanan mereka Karena Teman-teman itu juga Nggak mau seperti itu ya Tapi Diperlakukan secara Tidak adil ya Dengan segala perspektif Yang tadi saya pikir Kejam ya Karena memang kemudian Tidak hanya persoalan Ini bukan persoalan Status kepegawainya Tapi Soal bagaimana KPK tetap terjaga Dengan orang-orang Yang berintegritas Saya yakin Yang lulus itu juga Sudah berintegritas ya Tapi Ini menjadi pelengkap Penguat Bagi perjuangan kita Untuk terus Menjaga Negeri ini Tetap Pada koridor yang benar Untuk adil law sociality Ya itu Salah satunya ya Kalau Anda Cinta Pancasila Ya Anda harus Lakukan korupsi Demikian Bachelors Dari Hari ini Mungkin agak panjang Terima kasih Mudah-mudahan ini bermanfaat Salam sehat selalu Salam sehat Terima kasih Bung Pebri Terima kasih